Intro Sabtu-Sure 17 Oktober 2021 kemarin, pertandingan sepak bola Liga Zona Jambi akhirnya secara resmi dikelar di Stadion Kodi Kabupaten Batanghari. Pernilatan sepak bola yang diikuti 15 klub dari Kabupaten Kota ini dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris dan didampingi oleh Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Ari. Selain itu turun juga hadir Ketua Pegurus Asosiasi Kabupaten atau ASKAP PSSI Batanghari, Tandri Saputra serta para Pegurus ASKAP PSSI Jambi. Sementara sebagai pertanda, dimulanya Liga 3 Provinsi Jambi ini Tim All-Star Tesibri yang diperkuat oleh Bupati Batanghari dan Tim Pemerintah Provinsi Jambi yang diperkuat oleh Gubernur Jambi berlaga di lapangan tersebut. Usai ikut serta dalam pertandingan persahabatan, Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, Liga 3 Zona ini merupakan ajang bergensi bagi klub sepak bola seprovinsi Jambi untuk berlaga. Sehingga perkhidmatan ini diharapkan dapat mengembangkan bakat maupun strategi terbaik bagi para pesepak bola. Gubernur berharap dari pertandingan ini bisa melahirkan klub serta atlet terbaik yang mampu berlagak di tingkat selanjutnya, yakni pada Liga 2. Sehingga fokus pembinaan atlet sepak bola bisa terus dimaksimalkan oleh ASKAP PSSI bersama seluruh pengurus ASKAP PSSI. Sementara itu Bupati Batanghari Omad Fadir Arief mengaku sangat mensupport kegiatan tersebut. Jadinya juga mengapresiasi persiapan ASKAP PSSI Batanghari. Sehingga Liga ini dapat bergulir di daerah setempat sebagai tuan rupa. Jadinya pun berharap perkhidmatan Liga 3 yang dijadwalkan bergulir selama 2 pekan ke depan dapat melahirkan para pemain yang profesional dan membawa nama baik daerah hingga provinsi di tingkat yang lebih bergensi. Pembukaan Liga 3 ASKAP PSSI Jambi mudah-mudahan kegiatan ini bisa mengeselesaikan selatih yang baik sehingga ke depan sepak bola provinsi Jambi ini semakin baik. Kami selalu peminta daerah sangat mensupport kegiatan ini bersama ASKAP Kabupaten Batanghari sehingga kita bersedia menjadi tuan rumah. Karena kita tahu dalam keadaan pandemi ini begitu banyak tantangan dan kondisi yang harus kita sesuaikan. Alhamdulillah kawan ASKAP PSSI Kabupaten Batanghari bisa meminimalisir kejadian dan bisa mengendalikan pelaksanaan pertandingan ini.